Hei awal semua, balik lagi bareng gue Fian Rafaid dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload Dan gak kerasa juga gue udah sampe ke session 29 dari kelanjutan alur cerita Battlethorpe Devon ini yaitu Benua Kaisar Dan tanpa banyak basa-basi yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya Di episode sebelumnya, Sayan yang menggunakan bayang untuk melepaskan diri dari ikatan yang dilakukan oleh orang-orang dunia Taizu Saat ini Sayan lalu bergumam di dalam hatinya Terima kasih bayang Dalam pertempuran sengit seperti ini, 10 detik sebenarnya sudah cukup untuk Sayan bisa melakukan banyak hal Bahkan Sayan bisa saja mengubah keadaan perang ini Namun yang membuat aneh, dia malah memilih untuk tetap diam disini dan tidak pergi dari sana Melainkan hanya terdiam di tempatnya saja Namun dibalik cahaya putih bayian, tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan oleh Sayan Sementara itu, Jian yang lalu memandang ke arah Sayan Kenapa aku sepertinya mendapatkan firasat buruk tentang ini Gumam dari Jian siang yang Meskipun itu hanya sebuah firasat, dia selalu merasa bahwa Sayan pasti merencanakan sesuatu Saat Jian siang yang berpikir di dalam benaknya Pesan dari Sayan pun tiba-tiba muncul di benaknya Senior, segera perintahkan semua orang pasukan Blazing Army untuk segera meninggalkan tempat ini Gumam dari Sayan di dalam hatinya dan sampai ke dalam benaknya Jian siang yang Pesan Sayan ini memang sedikit mengejutkan Jian siang yang Namun Jian siang yang segera memberikan perintah kepada pasukan Blazing Army Untuk mundur dari tengah-tengah pertempuran dan melarikan diri sejauh mungkin Tidak ada satu pun dari pasukan Blazing Army menolak perintah tersebut Saat Jian siang yang memberikan perintahnya, semua pasukan pun langsung berhamburan pergi Sementara itu, pasukan dari dunia Taishu pun terkejut Apa yang dilakukan oleh tentara Blazing Army ini? Karena sebenarnya pasukan dari dunia Taishu sudah mendapatkan perintah Untuk mengejar semua tentara Blazing Army yang melarikan diri Jadi di tengah-tengah medan peperangan saat ini Hanya tersisa Sayan yang sedang dikepung oleh pasukan dari dunia Taishu sebelumnya Sinar cahaya putih bayian perlahan menghilang dan tidak lagi menyilaukan Nomor urut dua pun lalu mengangkat tangannya dan semua orang segera berkumpul di sekelilingnya Dia pasti akan menggunakan taktik yang sama sebelumnya Kita hanya perlu menekannya saja kali ini Ucap dari si nomor dua ini Lebih dari sepuluh orang dari pasukan dunia Taishu telah mengepung Sayan dari semua sisi Mereka masih berencana untuk menggunakan metode yang sama untuk bisa menangkap Sayan ini Semua orang sudah siap untuk menyerang Selama api putih di tubuh Sayan ini menghilang Mereka akan langsung menerkam seperti harimau ke arah Sayan Cahaya bayian akhirnya benar-benar menghilang seiring berjalannya waktu Dan sosok Sayan pun juga muncul di hadapan banyak tatapan mata pasukan dari dunia Taishu Sayan terlihat berdiri dengan sangat tenang di udara Dan penampilannya seperti tidak terjadi apa-apa Dan tanpa kepanikan sama sekali diraut wajahnya Aku memang telah meremehkanmu sebelumnya Padahal tadi adalah satu-satunya kesempatanmu untuk melarikan diri Tetapi kamu sepertinya memilih untuk tidak melarikan diri Jika kamu menyerah pada orang-orang dunia Taishu Mungkin kamu masih bisa menyelamatkan nyawamu itu Ucap dari si nomor dua kepada Sayan Sayan hanya tersenyum saja saat mendengar kata-kata itu Setelah Sayan melihat sekelilingnya Tentara Blazing Army semuanya telah mundur Dan medan peperangan sudah menyisakan Sayan Dan juga orang-orang dari dunia Taishu yang mengepungnya saja Lalu Sayan pun segera mengapalkan tinjunya Tetapi apa yang bisa dilakukan oleh Sayan Untuk bisa melawan begitu banyak pasukan dunia Taishu sekarang Jan Sayan benar-benar penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh Sayan saat ini Dengan kekuatannya saat ini Dia tidak mungkin bisa melarikan diri dari pengepungan semacam itu Tapi kenapa dia meminta orang-orang dari tentara Blazing Army ini untuk segera mundur Mungkinkah dia akan meledakan diri gumam dari Jian Xiangyang di dalam hatinya Namun jika dia meledakan dirinya sendiri itu adalah pilihan terendah Dan Jian Xiangyang tidak percaya bahwa Sayan akan memilih untuk bisa melakukan itu Sambil berpikir tetapan mata Jian Xiangyang terus tertuju kepada Sayan Yang perlahan mengulurkan telapak tangannya di tengah-tengah pengepungan pasukan dari dunia Taishu Perilaku aneh itu membuat nomor dua ini mengkerutkan keningnya Kemudian Sayan secara perlahan membuka kelima jarinya Dan ada lotus plem seukuran telapak tangan muncul di lengannya Lotus plem mengandung tiga warna yang terjalin sangatlah terlihat indah Apakah kalian ingin melihat atau merasakan kekuatan dari lotus plem ini Tanya dari Sayan sambil melemparkannya Setelah Sayan berbicara, lotus plem di tangannya perlahan terbang dari telapak tangannya Mereka semua melihat lotus plem yang terlepas dari telapak tangan Sayan Kemudian dalam sekejap, lotus plem yang berisi tiga warna ini meluas sehingga ratusan kaki Semua orang pun langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres di sini Dan gelombang penghancur yang sangat kuat pun datang dari lotus plem itu Semuanya cepat mundur, teriak dari nomor dua Armor Dewa Palsu si nomor dua ini Sepertinya merasakan gelombang penghancur yang terkandung di dalam lotus plem milik Sayan ini Dan dalam sekejap, nomor dua ini Lalu mengalokasikan seluruh kekuatannya untuk membuat sebuah pertahanan Semua orang pun melakukan hal yang sama dengan si nomor dua ini Kalian semua akan menerima hadiah yang sangat luar biasa dari ku Ucap dari Sayan di sisi yang jauh Sementara itu, sang permaisuri yang duduk di singgah sananya dia lalu bergumam di dalam hatinya Dia benar-benar terlihat sangat tampan Dia lelaki paling tampan di dunia ini Gumam dari sang permaisuri sambil memandang ke arah Sayan Permaisuri tampaknya seperti gadis muda yang jatuh cinta atau menghadapi momennya cinta monyet kepada Sayan ini Lotus plem Sayan lalu melonjak dan mengambang dengan kecepatan yang sangat cepat Dalam sekejap ukurannya telah menjadi ribuan kaki Jika dilihat dari kejauhan, lotus plem ini terlihat seperti bunga teratai yang sangat besar Dan menutupi semua pasukan dari dunia Taizu dalam jarak seribu kaki Lotus plem tiga warna ini sangatlah mempesona dan sangatlah indah Setelah cahaya sinarnya menyilaukan ini terbang, terdengar suara gemuruh yang sangat dahsyat Ledakan ini benar-benar seperti meteorit yang menghantam dunia Dan guncangannya ini benar-benar tidak tertandingi Rasanya seluruh dunia ini pun terguncang hebat oleh ledakan dari lotus plem tiga warna milik Sayan ini Kemudian gelombang panas yang besar pun menyapu Jian Xiangyang benar-benar terpikau saat melihat adegan itu Ini adalah api terkuat di alam semesta gumam dari Jian Xiangyang Jian Xiangyang akhirnya mengerti kenapa Sayan memintanya untuk membubarkan tentara Blazing Army Ternyata Sayan telah merencanakan atau merangkai jurus pamukasnya yang sangat mematikan ini Sayan berniat untuk membunuh semua orang secara langsung Saat ini Jian Xiangyang pun merasa sampai dia menghela nafas Tapi apa yang dilakukan oleh Sayan ini benar-benar mengubah penilaiannya tentang Sayan Bahkan ketika Sayan dikepung dia tidak buru-buru untuk membuat keputusan yang panik Jika anak ini terus berkembang dia pasti akan sekuat yang mulia Sang Permaisuri Ternyata dia sangatlah peduli dengan keselamatan Blazing Army sejak awal gumam dari Jian Xiangyang lagi Buar hingga saat ini ledakannya terus berlangsung Masih ada satu demi satu ledakan di dalam gelombang api lotus flame milik Sayan ini Beberapa puing pun berterbangan dari pusat ledakan Bahkan ada anggota tubuh yang hancur yang terbang berhampuran Semua area medan peperangan telah diselimuti api yang sangat panas Sehingga sulit untuk melihat apa yang terjadi di dalam sana Gelombang api berkobar selama beberapa waktu dan ini berlangsung cukup lama Dan tidak diketahui kapan akan menghilang sepenuhnya Apakah dia menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan armor dewa palsu dari para pasukan dunia Taizu Jika demikian seluruh pasukan dari dunia Taizu mungkin akan musnah oleh api ini Ucap dari Jian Xiangyang Serangan kuat seperti ini sebenarnya telah melampaui kekuatan Sayan itu sendiri Dan inilah yang mengejutkan Jian Xiangyang Selain itu cangkupan dari serangan ini benar-benar sulit dipercaya Dengan cangkupan area yang mematikan seperti itu Pasti akan sangat sulit untuk bisa melarikan diri dan pergi setelah ledakan itu terjadi Oleh karena itu Ribuan prajurit dari dunia Taizu yang mengapung Sayan semuanya tenggelam di dalam gelombang Angry Buddha Lotus Play milik Sayan ini Sayan yang berada di tengah-tengah ledakan Sudah tidak ada seseorang pun di sekitarannya area serata Dan jumlah kristal merah di dada Sayan juga tiba-tiba meningkat Dari 3 kristal menjadi 7 Itu adalah jumlah kristal merah yang hanya dimiliki oleh armor nomor 2 ini Armor Dewa Palsu di tubuh Sayan ini jelas adalah sebelumnya milik nomor 2 Dan sekarang telah menjadi armor Dewa Palsu milik Sayan Kali ini aku telah mendapatkan lebih dari seribu armor Dewa Palsu Aku jadi tidak sabar untuk menunggu dong yang kembali Aku akan mematakan segel semua armor Dewa Palsu itu Gumam dari Sayan Sementara itu di tempat lain Sialan siapa orang ini yang berani-beraninya berbicara tentangku Ucap dari Dong Yan Dia merasa ada seseorang yang mungkin sedang membicarakannya Dan dia pun tiba-tiba bersin Hacis Sepertinya Pembunuh seribu pedang Pasti kamu sedang membicarakanku Saat ini Dong Yan berada di suatu tempat di alam Suanjin Dong Yan terlihat sedang waspada Dan ada kabut ungu tebal di sekitarannya Sepertinya Dong Yan sedang mencari sesuatu Tempat ini cepat atau lambat pasti akan menghilang Aku harus segera mendapatkannya sebelum kembali ke dunia Senki Salah satu tanganku seharusnya ada disini Dan auranya aku rasa Ya memang benar-benar disini Tetapi dimana Dong Yan terus mencari-cari Di tempat itu Dia melewati kiri dan kanan Dan terus mondar-mandir Seolah memang Dong Yan ini sedang mencari sesuatu Sebelumnya Dong Yan ini memang berkata kepada Sayan Dia akan mencari seseorang teman lama Tetapi tampaknya Dia sedang tidak mencari seseorang teman lama kali ini Kenapa tubuhku bisa hancur Aku benar-benar tidak bisa memahaminya Pasti ada banyak hal yang aku alami dan aku tidak tahu Aku perlu mencari tahu lebih banyak lagi Gumam dari Dong Yan di dalam hatinya Di dalam kabut ungu Dong Yan terus mencari Dan tiba-tiba dia berhenti bergerak Ah sepertinya Kenapa auranya tiba-tiba bergerak Mata Dong Yan tiba-tiba melebar Sialan sepertinya Ada aura yang terus bergerak Dong Yan sepertinya memikirkan sesuatu Dia langsung marah-marah sendiri Mungkinkah ada binatang yang menelanku saat itu Tetapi Jenis binatang apa? Mustahil baginya untuk bisa mencernat tubuhku itu Jika ia menelan tubuhku Binatang itu pasti akan mendapatkan masalah yang besar Ucap dari Dong Yan Dong Yan segera bergegas menuju arah aura tubuhnya Dan dia menghilang ke dalam kabut ungu Tanpa jejak sedikitpun kali ini Sementara itu Sayan lalu berkata 48 miliar fondasi sumber gas Ledakan dari bola cahaya Angry Buddha Lotus Plain Belum menghilang sampai saat ini Dan Sayan memanfaatkan momen ini untuk berlatih Sayan duduk bersilah di tengah-tengah gelombang api itu Dan meskipun ledakannya ini sudah selesai Namun gelombang apinya masih belum menghilang Dan untuk beberapa saat Sayan berusaha sekuat tenaga untuk menggunakan waktu ini Agar bisa memulihkan dirinya Tepat ketika Sayan memulihkan diri Sayan merasakan ada sesuatu yang aneh di fondasi sumber gasnya Sayan sangatlah gembira Ada 48 miliar bintang King Hai nya Jika Sayan benar-benar ingin mencari bintang kelahirannya Dia mungkin tidak akan bisa melakukannya tanpa ribuan tahun Dan mungkin ini adalah momen paling ditunggu-tunggu oleh Sayan Perasaan aneh juga tiba-tiba langsung merangsang jiwa dan juga sarap Sayan ini Dan segera mengikuti perasaan itu dan mulai terbang mengisolasi fondasi sumber gas di dalam tubuhnya sendiri Dimana Sayan kalau skrip nyepu yang begini dia sedang berada di luar kesadarannya Atau memasuki alam lain Saat dia melihat fondasi sumber gasnya sendiri Sayan sepertinya telah memasuki dunia baru Fondasi sumber gas di tubuhnya sepertinya terdiri dari bintang-bintang atau pulau yang nyata yang tidak terhitung jumlahnya Namun Sayan hanya bisa melihat bintang yang berkedip-kedip saja Dan tidak bisa melangkah lebih jauh lagi Dia sepertinya ingin melihat apakah ini nyata ataupun tidak Tapi tiba-tiba ada sebuah pancaran energi Perasaan ini tidak berlangsung lama Karena tiba-tiba ada beberapa ledakan keras terdengar dari ujung yang jauh Sayan tiba-tiba membuka matanya kembali Dan ternyata itu adalah ulah lusinan Taishu Senju yang sedang menembakkan serangannya ke arah Sayan Sayan kali ini benar-benar membuat marah dunia Taishu Mereka mencoba untuk menangkapnya hidup-hidup Tetapi mereka tidak bisa menangkapnya hidup-hidup Jadi mereka berniat untuk langsung membunuh Sayan saja Makanya mereka menggunakan Taishu Senju untuk langsung menyerang ke arah Sayan Lusinan sinar pemusnah dari Taishu Senju itu melonjak keluar dari mulut mereka Dan menyatu menjadi sinar yang sangat megah Pada saat yang sama Sayan juga menyampaikan pesannya kepada Taishu Senju yang berada di belakangnya saat ini Kempa Taishu Senju itu segera membuka mulut besarnya Dan empat sinar penghancur itu berkumpul dari mulut mereka Dan kemudian segera dimuntahkan atau ditembakkan ke arah sinar cahaya yang ditembakkan oleh 12 Taishu Senju Buar melihat pemandangan ini Sayan hanya bisa menghala nafas saja dengan penuh penyesalan Jika saja Longyan ada di sini, Longyan mungkin bisa mengendalikan Taishu Senju ini secara langsung Tentu saja ini baru hanya dugaan Sayan saja Meskipun garis keturunan Longyan ini memang sangat kuat Tetapi untuk Taishu Senju mungkin tidak akan mudah untuk dikendalikan Empat sinar penghancur dari Taishu Senju di belakang Sayan juga menyatu menjadi satu sinar yang lebih besar Sementara ini Shion hanya memiliki empat Taishu Senju Sedangkan di pihak orang-orang dunia Taishu Saat ini mereka memiliki ratusan Taishu Senju Meski tidak semuanya digunakan dalam serangan ini Namun dengan solusi Taishu Senju jumlahnya sudah pasti lebih besar daripada yang dimiliki oleh Shoyan Dan itu sama sekali tidaklah seimbang Adegan ini mengejutkan semua prajurit dari dunia Taishu Yang saat ini masih berada di atas kapal besar di belakang ratusan Taishu Senju Dan mereka melihat empat Taishu Senju di pihak Shoyan Rupanya yang tidak pernah mereka duga adalah bahwa keempat Taishu Senju itu bisa mengkhianati mereka sekarang Bagaimana caranya dia bisa melakukan itu? Sebuah suara terdengar di kapal dunia Taishu Dan semua prajurit yang ada di kapal itu pun segera mengalihkan pandangan mereka kepada Shoyan saat ini Setelah mendengar suara itu Setiap pandangan mereka mengungkapkan aura yang sangat kuat untuk bisa membunuh Shoyan Seolah-olah mereka benar-benar ingin mencabik-cabik Shoyan ini Dengan rasa kebencian yang sangat besar dari setiap prajurit yang ada di sana Meskipun Shoyan baru saja membunuh selusin jenderal dari pasukan dunia Taishu Dan ribuan prajurit dari dunia Taishu yang hanya dengan satu gerakan atau ledakan lewat Angry Buddha Lotus Flame-nya Shoyan telah menjara semua armor Dewa Palsu milik mereka Jadi tidak ada prajurit dari dunia Taishu yang akan bangkit kembali setelah musnah oleh ledakan dari Angry Buddha Lotus Flame-nya Ini sama seperti yang dikatakan oleh Jian Xiangyang Dunia Taishu memang sangatlah mengandalkan armor Dewa Palsu-nya Tanpa armor Dewa Palsu itu sama saja dengan memotong cara mereka untuk bertahan hidup Namun perang ini tidak berhenti setelah Shoyan membunuh para jenderal pasukan dunia Taishu itu Terlebih lagi ratusan dari Taishu Senju masih belum digunakan sebelumnya Sekarang mereka langsung menggunakan lebih dari selusin Taishu Senju untuk menyerang Shoyan secara langsung Tujuannya memang bukan untuk menangkap Shoyan atau memenangkan perang Tetapi untuk bisa melenyapkan Shoyan Sepertinya mereka benar-benar ingin membunuh Shoyan dengan cara apapun Buar! Empat sinar penghancur dari Taishu Senju milik Shoyan pun runtuh Dan suara gemuruh ledakan yang keras pun bergema di seluruh istana imortal surgawi ini Saat Shoyan mengkerutkan keningnya Tiba-tiba ada sebuah retakan yang muncul di udara Retakan ini muncul begitu saja Bahkan Shoyan hampir tidak menyadarinya sama sekali Dan dari celah tersebut muncul seekor ular piton Yang sangat hitam dan tiba-tiba menelan Shoyan Tubuh ular piton ini tertutup rapat dengan sisi hitam Namun bagian tengah dari tubuhnya ini terlihat berlubang Dan di dalamnya terlihat struktur tubuh yang terbuat dari baja Dia memiliki jantung berwarna merah yang terus berdetak dengan kencang Dan yang aneh dari tubuh ini adalah Ular piton ini hanya memiliki satu mata berwarna hijau saja Dan kecepatannya juga sangat cepat Meskipun ini muncul secara tiba-tiba Shoyan masih sempat untuk bereaksi Dan namun sepertinya agak sulit untuk mengelak Dan kali ini kekuatan tekanan dari pihak dunia Taishu juga lebih kuat lagi Dan ini hampir membuat Shoyan tidak bisa bergerak sama sekali Buar ular piton berwarna hitam itu pun lalu membuka mulut yang besar Dan tubuh Shoyan pun tepat berada di bawah mulut besarnya Dan saat ini mulut ular piton itu tampak seperti jurang yang sangat gelap Shoyan pun benar-benar ditelan hidup-hidup oleh ular piton besar itu Dan lalu bagaimana kekelanjutan ceritanya Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua Yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua Yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya Dan Assalamualaikum semoga sehat selalu untuk kalian Dadah